ini kita bisa berbalik arah ya, itu dia, dibalik anjir unik, anjir unik banget bro, lihat itu bisa muter-muter di dalam sebuah dunia virtual ini konsep yang sangat bagus sekali oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arul Victo Gaming barusan adalah trailer dari game Metaverse yang bernama The Nemesis jadi game ini akan jadi saingan beratnya The Central Land dan juga The Sandbox game ini untuk grafiknya bagus banget dan juga genre-nya samanya yaitu Open World dan juga untuk dunia virtualnya sangat bagus sekali untuk grafik tampilannya sangat memukau ya dan detailnya ya lalu game ini juga bisa dimainkan di mobile kalian bisa download di Play Store ataupun App Store lalu untuk game Nemesis ini belum banyak yang bahas ya kita coba cek di Youtube ini dia, saya sudah cek di Youtube belum banyak yang bahas dari game The Nemesis ini ya jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan dengan game-game Play to Earn, game Metaverse terbaru game Metaverse terbaru jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu akan game-game Metaverse dan juga game Play to Earn yang akan saya share di Youtube channel saya ini jadi disini kebanyakan orang luar ya masih orang luar yang nge-review-nya disini pun hanya 1, 2 hanya masih 2 ya untuk orang luarnya yang nge-review dari game Nemesis ini jadi buat kalian yang subscribe selamat kalian mendapatkan info terbaru dari game Metaverse yang akan booming di tahun 2022 ini oke sebelum kita coba game-nya kita bahas dulu ada apa saja atau fitur apa saja di dalam game ini jadi ini dia untuk halaman website dari The Nemesis oke ini dia untuk fiturnya explore metaverse different kind of virtual worlds jadi environment and adventures to experience of The Nemesis jelajahi dunia virtual dan jelajahi metaverse berbagai jenis dunia virtual lingkungan 3D dan petualangan yang bisa kalian experience ya di game The Nemesis ini lalu selanjutnya play the games amazing virtual and AR gameplay to life exciting experience through game vacation mainkan semua permainan gameplay virtual dan AR yang luar biasa untuk menjalani pengalaman menarik melalui GameFi oke jadi akan ada game juga di dalam game The Nemesis ini jadi disini akan ada banyak sekali dunia virtual yang bisa kalian jelajahi di game The Nemesis ini lalu disini akan banyak sekali game-game yang bisa kalian mainkan bersama teman kalian di dalam game The Nemesis lalu selanjutnya ada join the events new concept of live streaming entertainment to engage people sharing interactive experience konsep baru hiburan streaming langsung untuk melibatkan orang-orang yang berbagi pengalaman interaktif disini kalian bisa mengikuti event-event yang akan disenggarakan oleh The Nemesis ataupun seperti event musik game ataupun pameran dan lain sebagainya lalu ada NFT Companions S1 a collection of 8000 unique Companions NFTs futuristic digital collective living on The Ethereum blockchain that has come to life on The Nemesis jadi akan ada 8000 NFT unik yang bergerak di jaringan Ethereum jadi NFT ini adalah seperti pet kalian ya yang nantinya akan mengikuti kemana pun kalian pergi dan juga bisa kalian gunakan untuk bertarung sesama pet lagi sesama pemain yang berada di The Nemesis oke selanjutnya kita pergi ke bagian metaverse custom village for a complete and combined strategy your own village on The Nemesis to take your user to a world virtual world where your branded virtual space and your 3D product become integral part of the gameplay jadi intinya kalian bisa membangun line kalian sendiri yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mengundang teman-teman kalian ataupun para pemain untuk mengunjungi line kalian di dalam game The Nemesis lalu ada fitur art gallery your own virtual art gallery to showcase your artworks in a beautiful easy to understand and futuristic way the setting for displaying your artwork is itself part of the artistic process jadi disini kalian bisa membangun sebuah art gallery kalian sendiri jadi kalian bisa memajangnya di art gallery kalian gak bisa dilihat oleh orang-orang yang berkunjung ke gallery kalian jadi kalian bisa memamerkan khair seni kalian di gallery kalian sendiri lalu selanjutnya ada virtual store your own virtual store to exhibit your product by encouraging a unique interactive experience lalu yang paling unik disini kalian bisa membuat toko kalian sendiri nantinya jika ada yang tertarik akan langsung diarahkan ke e-commerce ya kalau di Indonesia itu seperti Shopee dan Bukalapak dan lain-lain jadi jika ada orang yang bermain lalu berkunjung ke toko kalian jika mereka tertarik ke produk kalian bisa mendapatkan link langsung menuju e-commerce kalian ya jika kalian menjualnya di dunia nyata lalu kita coba ke bagian games lalu untuk bagian games nya ada battle royale ya seperti pubg dan lain sebagainya untuk menjadi pemenang nomor satu jadi di dalam game demesis ini kalian juga bisa mengikuti mini game nya yaitu ini adalah battle royale contohnya lalu selanjutnya ada perburuan harta karun treasure hunt and energy dynamic to solve puzzle and find hidden item to experience real treasure hunt with suggestive location jadi kalian bisa memecahkan teka teki dan juga menemukan barang-barang tersembunyi dari perburuan harta karun ini ya lalu ada arcade room arcade room ini seperti ruangan khusus game-game jadul tempat-tempat untuk main game di dalam game demesis jadi akan ada game di dalam game dan selanjutnya yang akan datang yaitu permainan balap mobil ya jadi dalam game demesis ini banyak sekali fitur dan juga game-game yang bisa dimainkan oleh avatar-avatar kalian ya lalu selanjutnya akan ada escape room oke ada permainan escape room seperti labirin jadi kalian harus keluar dari labirin ini ya jadi ini akan coming soon sekarang datang dan juga ini sekarang datang oke itu dia untuk bagian game lalu selanjutnya ini adalah nft atau pad kalian yang bisa digunakan di dalam game demesis jika kalian ingin membelinya kalian juga bisa membeli lewat opensea ya kita coba lihat opensea jadi ada 8.000 koleksi nft dari demesis ini ini dia untuk contoh-contohnya dan disini juga kalian bisa membeli box misterius ya jika ingin membeli satu box misterius harganya adalah 0,05 ETH atau setara dengan 1.800.000 dan juga kalian bisa langsung membeli box misterius sebanyak 5 box dengan harga khusus yaitu 0,22 ETH jadi lebih hemat ya atau jika dirupiahkan yaitu berkisar 7 jutaan ya jadi kalian hemat berarti 2 jutaan kalau ini membeli 5 berarti 9 jutaan kalau langsung kalian membeli kotak misterius 5 akan dihargai 7 juta rupiah ini dia untuk nft nya jadi mereka harus diberi makan juga dan juga bisa ditingkatkan levelnya dalam game melalui duel ya jadi mereka bisa ditingkatkan untuk levelnya di dalam game demesis jadi setiap nft akan memiliki lebih dari 137 atribut yang berbeda ya jadi ada lebih dari 23 miliar kemungkinan mutasi jadi tidak akan sama untuk setiap nft nya ya untuk setiap path nya tidak akan sama dan juga untuk si nft nya yaitu bergerak di jaringan erc721 atau ethereum ya blockchain ethereum oke disini apa yang berbeda disini kalian bisa menjual belikan nft kalian di open sea ataupun kalian bisa menggunakannya di dalam game demesis yang menjadikannya teman kalian dalam petualangan di dalam game demesis dan juga bisa kalian gunakan untuk berduel dengan pemain lain menggunakan nft kalian ini ya oke ini dia trailer dari nft nya sendiri atau gambaran dari patch yang akan kalian gunakan jika kalian membeli sebuah nft ini ya kita coba lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu ini dia kegunaan dari NFT kalian mainkan dengan NFT anda pakan dan persiapkan teman anda untuk duel anda dapat merawatnya seolah-olah dia adalah seorang tamagotchi tetapi anda akan melihat bahwa dia akan menjadi lebih seperti seorang teman ya jadi seperti kalian memiliki teman kemanapun kalian pergi kalian akan didampingi oleh pet kalian atau NFT kalian sahabat untuk selalu dibawa bersama anda dalam kehidupan nyata atau untuk menambah koleksi action figure anda jadi bisa dibawa jadi di dalam game Dynamics kalian bisa dibawa-bawa NFT-nya dan juga jika di dunia nyata kalian bisa dibawa juga ya tapi di dompet Metamask kalian ataupun di OpenSea kalian dibawa-bawanya ya lalu ada juga akses PIP ke area terlaram hanya untuk memiliki NFT, komponen, acara streaming langsung dan tentangan eksklusif lainnya dengan akses terbatas jadi jika kalian memiliki NFT ini juga kalian mempunyai hak PIP ke area-area tertentu ya lalu ini dia atributnya ada banyak sekali disini ada 16 kulit luar biasa 14 aksesoris kepala 20 ekspresi yang berbeda 11 aksesoris wajah 44 aksesoris lengan 16 warna latar belakang 10 runcern keren 6 sistem bergerak jadi banyak sekali jadi untuk setiap NFT tidak akan sama ya lalu disini untuk nama tokennya yaitu NAMES ya ERC20 atau dari Ethereum tapi setelah saya cek di Etherscan untuk NAMES sendiri nampaknya belum ada ya jadi tokennya mungkin belum diluncurkan tapi untuk di whitepapernya sudah ada apa saja kegunaan dari token NAMES ini ini dia kegunaannya untuk membeli koin jadi ada koin di dalam game kalian bisa pertukarkan juga lalu untuk membeli sebuah tanah atau land lalu bisa juga untuk membeli NFT yang tadi ya atau sebuah patch lalu juga bisa digunakan untuk staking lalu ada koin cash out dan lain sebagainya itu dia kegunaan dari tokennya oke kita langsung coba saja gamenya di laptop ya jadi game ini di playstore juga sudah ada dan juga appstore sudah ada tapi saya akan coba untuk memainkan di laptop oke ini dia kita sudah berada di halaman depan gamenya ya untuk tampilannya juga bagus ini untuk halaman depannya jadi ini nampak seperti decentraland banget sih untuk gambaran-gambarannya mungkin ini akan menjadi saingan berat decentraland dan belum banyak yang membahas game The Nemesis ini ya game metaverse baru oke ini dia sudah masuk dalam permainan kita coba disini ada apa klik here oke disini kita memilih karakter supaya akan menggunakan karakter laki-laki oke ini dia untuk denahnya kotanya ya bagus sekali bro dan juga nampak tidak terlalu ngelag kalau decentraland sudah ngelag banget ya karena untuk speknya juga harus bagus oke kita coba berkeliling ada apa saja disini harus login berbeda dulu kita coba login oke kita coba berkeliling untuk lari tekan shift guys bro disini juga ada pemain lain nampaknya lihat ini dia untuk robot kita yaitu pad kita ya jadi jika kalian membeli NFT kalian bisa digunakan menjadi teman kalian yang akan mengikuti kalian kepanapun wah keren bro keren keren ini nampaknya NVC lalu disini ada fitur apa nih oh itu dia untuk login kalian klik yang tadi saya akan menggunakan login google oke kita langsung isi saja untuk datanya selamat menikmati oh ini dia untuk koinnya ya namanya names ini dia contoh gambarnya token names dibuat dengan unity engine oke ini dia sudah masuk lagi ke dalam game oke berarti saya sudah berhasil login disini oke kita coba lihat ada fitur apa saja disini saya sudah login ya jadinya ada fitur inventory disini collect tips tidak ada apa-apa mungkin disini tempat menyimpan NFT kalian ada special ada tiket oke ada tiket untuk menonton teater ada tiket kereta ada NFT turbo tiket Halloween party oh bentar-bentar disini ada oh enggak enggak disini untuk Halloween party ada acaranya 31 Oktober 2020 udah jauh bro udah yang udah lewat ini 2020 berarti udah lama ya jadi ini diberikan emang jika kalian baru masuk akan diberikan ini wah mantap bro mantap mantap untuk fiturnya banyak banget disini jadi aduh ini akan jadi saingan berat buat decentralen karena untuk tampilannya mirip-mirip sih untuk avatarnya kita coba lihat oh kerennya juga untuk tampilan avatarnya oh disini ada avatar default oke kita coba avatar defaultnya ini jadi ini avatar gratis ya tapi game ini masih early access jadi belum full total game peluncuran kita coba lihat companion atau pokemon kalian ini dia kita menggunakan avabots level 1 avabotnya oke jika kalian membeli NFT akan ada disini ya di NFT kalian sangat terpakai sekali bukan hanya sekedar pajangan di dalam open C oke untuk akun kita coba lihat ini dia akun saya bisa dikonekkan ke metamax kita konekkan terlebih dahulu ke metamax agar lebih lebih gaming play to end ya kita konekkan ke metamax oke wah jadi andy bro oke kita sudah masuk lagi ke dalam game nya jadi sudah cukup ya untuk fiturnya kita lihat bagian yang lain disini ada bagian chat untuk chat klik enter untuk reaksi klik T tapi belum ada ya belum punya oh bisa bro jadi untuk emote atau reaksi klik T oke oh itu bro oke satu untuk duduk oke itu dia oke kita langsung coba jelajah lagi dunia nah berat eh jadi disini ada portal gak tau buat apa kita coba jelajah oh jadi disini adalah portal untuk menuju dunia digital lain kita cancel terlebih dahulu ada quotes ya ya kota menuju dunia lain bro sensitivitasnya kurau nah tadi berat bro ini dia yang perform nah kita akan coba jelajahi dan disini ada NFT nampaknya ini dia NFT ya jadi pembeliannya 100 token names tapi disini saya mempunyai no token names gak tau ini untuk tokennya saya cari tidak ada ya nampaknya belum dirilis tapi nanti saya akan cari lagi cari tau lagi portal ini ada pemain lain oke disini ada kita tau first wah keren bro dunianya sangat besar sekali keren keren untuk dunianya sangat besar sekali disini kita langsung bisa memilih kita akan kemana kita coba ke games apakah bisa kita pergi ke games oh jadi kita langsung bisa memilih game nya mau apa oke kita coba saja satu game wah kita pro nering-nering game metaverse terbaik sejauh ini dinamesis game metaverse terbaik yang pernah saya mainkan sejauh ini dari decentraline dan juga yang lainnya decentraline nampak kurang fiturnya tapi di dinamesis gamenya ringan dan juga banyak fiturnya untuk graphingnya juga sangat mengukau oke ini dia apakah bisa dimainkan oh ini dia papan keren peringkat untuk para pemenang ada trompolin bagus oke kita coba saja okay keren bro ATih ngeri 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 bro untuk game nya sangat madep madepnya game sangat ringan sekali ya tidak ngalik aku yuk yuk hece 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 kita kepergi lagi ya kita coba mana shop-shop belum bisa ya event-event nampak ada event ini untuk live event bisa kalian pergi ke sini ya untuk kembali ke rumah atau ke home belum tahu kembali ke home gimana ya Oh ini india saya sudah kembali lagi jadi untuk tokennya harusnya sudah ada soalnya tadi ada pemain lain yang sudah nampak mempunyai ini nfp tapi untuk cara pembelian tokennya kita nanti akan cari tahu jadi ini halaman awalnya jadi home home di halaman beranda karakternya sebuah nfp juga ini ada yang jalan-jalan NPC nampaknya untuk dunia digital atau dunia virtual dari brandanya juga sangat besar sekali dan di sini uniknya kita bisa menjelajah ke atas jadi di atas sini juga ada sebuah kota lagi kita bisa berbalik di kita bisa berbalik arah ya itu dia tiba-balik brek anjir unik-unik anjir unik banget bro lihat bisa muter-muter di dalam sebuah dunia virtual ini konsep yang sangat bagus sekali jadi nampak tidak membosankan ya keren-keren ya dunianya gede banget bro dan juga untuk masuk ke dunia virtual lain kita hanya perlu memasuki portal ini kita coba salah satu portal yang ada disini oke ini dia kita sudah masuk ke dalam portal yang tadi disini ada apa disini nampaknya sebuah line pembangunan apa nih pembangunan disini juga ada fiturnya itu klika untuk fullscreen namanya didogepon ada apa di didogepon untuk t reaction m oh ini dia untuk mapnya besar ya untuk satu pop untuk klik m yaitu klik mapnya nampaknya disini maafnya juga usah tapi disini masih sepi ya screen row ya disini juga ada siaran langsung siaran langsung siapa nih jadi bisa juga melihat panik tinggi mungkin dari para developer kita kembali lagi jelajahi ada apa saja kita jelajahi saja yang disini coba pergi ke kota oke kita berada di map selanjutnya itu kota wajib keren bro ada mobil-mobilnya juga ada di kota wajib kerennya bisa dikeren nah disini jauh kalau dibandingkan dengan desentral ya ini lebih lebih real ya kayak GTA gitu ya seperti GTA tapi ini metapos menggunakan teknologi blockchain juga dari bro jadi di kota ini ada apa saja untuk lihat map lihat lumayan besar ya untuk sebuah satu map jadi untuk satu map juga lumayan besar dan juga kabarnya game ini bisa menggunakan virtual reality jadi jika kalian menggunakan PR menerasa banget ya gimana dalam game ini ya menerasa banget untuk memainkan game ini keren banget cuy tapi ini disini nampaknya masih NVC ya jadi belum rame belum banyak orang yang main tapi untuk tampilan seperti ini dan juga grafiknya tapi untuk grafik seperti ini keren ya kita bisa ke bawah oke mungkin eh segini dulunya untuk review dari gamenya kita nanti akan coba review keseluruhan dari game dan emesis ini karena terlalu banyak mob yang harus dikunjungi karena banyak banget banyak banget nggak mungkin kita kunjungi satu-satu nanti kita akan coba explore di video selanjutnya oke kita kembali lagi ke website oke jadi disini untuk membeli koinnya kalau di white paper sih bisa menggunakan mata uang fiat ya yang bisa dibayar melalui Paypal iOS Pro Cash Android App Pro Cash Buying Coin Using dan juga pembayaran lainnya tapi untuk tapi untuk kripto bisa menggunakan token names the nemesis LC20 token Buying Coin using names main getting 1 banding 1 names coin example 10 dolar berarti 1.000 coin jadi disini saya sudah mencari untuk tokennya token names tapi tidak ada ya untuk token amiknya sudah ada disini totalnya pasokannya 400 juta maksimal supply 500 total pasokannya 400 juta ya benar disini untuk di roadmapnya kuartal 1.2022 token names public listing berarti akan di listing token dari nemesis ini di kuartal 1.2022 sekarang ya jadi benar bahwa saya mencari tadi tidak ada karena belum di listing untuk token names nya ya jadi kalian masih bisa jadi kalian belum bisa membeli token names nya jadi jika kalian yakin dengan game ini akan bagus kalian bisa ikuti media sosialnya dari game The Nemesis ya jadi nanti akan ido di dex atau cek jadi kalian bisa ikuti idonya di launchpad yang disarankan oleh The Nemesis wow nampaknya game ini akan menjadi game yang bagus akan menjadi pesaing terberat dari The Central Land dan juga The Sandbox Game apalagi disini gamenya bisa dimainkan di Google Play dan juga App Store oke jadi itu dia untuk review dari game The Nemesis Metaverse sebuah game open world mirip dengan GTA ataupun The Central Land dan mungkin The Sim juga mirip-mirip ya jadi itu dia sekian dulu untuk reviewnya kita nantikan game peluncuran ini dan juga kita nantikan token nya apakah akan menjadi token naga di tahun 2022 ini oke terima kasih Arul disini wassalam Sampai jumpa